Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa PLT Gubernur Sumatera Utara terkait kasus Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada reporter Faizin Adi dan juru kamera Satria Eko Atmojo dari gedung KPK Jakarta. Ya Faizin, apa agenda pemeriksaan PLT Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi? Ya Nasthiti, PLT Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk perkara suap hakim PT UN Medan dengan tersangka yakni Katot Pujo Nugroho Gubernur Sumatera Utara nonaktif. Pemanggilan atau keterangan Eri Nuradi yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara ini diperlukan mengingat sebelumnya ada informasi atau keterangan yang mengemuka di persidangan yang disampaikan baik oleh Gary maupun FV Susandi, keduanya sama-sama menjadi terdakwa dalam kasus suap ini bahwa sebelum terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sempat terjadi pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara saat itu Gatot Pujo Nugroho Wakil Gubernur Sumatera Utara saat itu Tengku Eri Nuradi dengan Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Nasdem yang diinisiasi atau divasilitasi oleh OC Kaligis pengacara Gatot Pujo Nugroho yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai Nasdem Nah pertemuan tertutup itu yang dilakukan di kantor pusat DPP Partai Nasdem di Jakarta sempat mengundang kecurigaan bahwa ada upaya dari Gatot Pujo Nugroho untuk meminta bantuan kepada Surya Paloh guna mengamankan kasusnya yang saat itu sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung karena itulah beberapa waktu yang lalu KPK juga setelah memanggil dan memeriksa Sekjen DPP Partai Nasdem Patris Rio Capella terkait informasi pertemuan tersebut namun hingga kini belum diperoleh keterangan pasti mengenai apakah memang pertemuan tersebut terkait dengan upaya bantuan yang diharapkan oleh Gatot Pujo Nugroho namun sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah membantah bahwa pertemuan tersebut terkait kasus hukum yang sedang melilit Gatot Pujo Nugroho Surya Paloh hanya menyatakan bahwa dia hanya membantu islah antara kedua orang tersebut dan hingga kini pemeriksaan terhadap Tengku Eri Nuradi masih berlangsung di dalam gedung KPK Ya, Nas Titi Yo Faizin, selain PLT Gubernur Sumut, siapa saja yang diperiksa KPK hari ini? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Ya, tadi beberapa menit yang lalu Gubernur Sumatera Utara Nonaktif Gatot Pujo Nugroho juga sudah datang ke gedung KPK untuk diperiksa dalam kasus ini tidak diketahui apakah dia akan dikonfrontir dengan Tengku Eri Nuradi atau tidak namun hingga kini pemeriksaan masih berlangsung dan selain itu beberapa menit yang lalu tadi juga sudah tiba Menko Kemaritiman Rizar Ramli kedatangan Rizar Ramli adalah untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara mengingat sejak dilantik menjadi Menko Kemaritiman beberapa minggu yang lalu Rizar Ramli belum menyerahkan laporan karena dia masih sibuk dengan banyak agenda dan tadi Rizar Ramli datang untuk menyerahkan LHKPN mengingat sebelumnya dia belum menjadi pejabat negara dan tadi kepada awak media Rizar Ramli juga menyampaikan keterangan yang cukup penting bahwa pemerintah hingga kini masih belum menyetujui perpanjangan kontrak karya dengan PD Freeport karena sesuai ketentuan perpanjangan kontrak karya baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontrak karya tersebut berakhir atau pada tahun 2019 dan selain itu Rizar Ramli menyatakan bahwa dia ingin agar jika ada perpanjangan kontrak maka royalti yang diberikan oleh Freeport harus ditingkatkan mencapai 6 hingga 7 persen karena pada saat kontrak karya dulu dibuat pada tahun 80-an Rizar Ramli menuduh ada praktek korupsi sehingga royalti yang diberikan Freeport kepada negara hanya mencapai 1 persen saja dan ini menurut Rizar Ramli cukup merugikan Indonesia ya demikian Nashtiti baik terima kasih Faizin, komisir reporter Faizin Adi dan judokamera Satria Eko Atmojo langsung dari gedung KPK Jakarta